Halo Trivors, welcome back to our podcast bersama saya Alivia Nursovitri di Triv Indonesia Dan pada kesempatan sebelumnya kami sudah menghadirkan narasumber yang membahas mengenai Bitcoin dan masa depannya Dan kali ini kita akan membahas mengenai yang lagi happening, yakni binary versus crypto terhadap sisi trader dan hukumnya Oleh karena itu langsung aja kita sapa narasumber kita, halo Mas Fajar Iya, halo juga Selamat siang juga Pak Zubairi, apa kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah Oh iya, Mas Fajar kalau boleh tahu nih sebelumnya juga udah pernah ya datang ke Triv Indonesia mengisi podcast Iya pernah, katanya pertama kali waktu itu di Triv ini Pertama kali ya, langsung Nah Trivors di rumah, Mas Fajar ini juga dijuluki sebagai, apa Mas Fajar? Trader crypto atau Bitcoin maksimalis lah orang-orang yang sebut Oke, boleh dijelasin nggak Mas? Awalnya gimana sih bisa terjun di dunia crypto itu sampai ada julukannya tersendiri? Jadi awal mula terjun crypto itu dari tahun 2017 Awal mula main cari-cari gratisan Kalau orang sekarang bilangnya airdrop, hodget Nah dari situ saya yang mengenal crypto dan Bitcoin Nah dari 2017 ke 2022 sekarang ya Saya mengamati bahwa crypto dan Bitcoin ini adalah sesuatu yang berbeda Crypto itu bisa kita kartu-kartu sebagai altcoin, alternatif coin Alternatif coin itu coin selain Bitcoin Nah kenapa saya lebih ke Bitcoin maksimalis? Ternyata dalam selama waktu itu, Bitcoin adalah aset yang tetap bertahan kenaikannya Berbeda dengan altcoin, kalau altcoin itu musiman Jadi aku tetap main altcoin cuma kebanyakan tetap di Bitcoin Jadi main altcoin, take profit di Bitcoin Oh I see Terus kalau boleh tahu, kesibukannya sekarang Mas Fajar ini lagi apa aja? Mengurus hal apa? Kalau sekarang ya trading dan mentoring Mentoring Oh I see Kalau aku pantau-pantau di sosial medianya Mas Fajar ini sering mengisi webinar ya? Iya, jadi setiap minggu saya ada webinar untuk member Itu webinarnya memang teruntuk publik, terus Mas Fajar yang mengadakan atau bagaimana? Itu ada member sendiri Jadi kayak bayar kelas lah gitu Itu membernya itu di suatu aplikasi tertentu? Di Telegram, di grup Jadi kayak per bulan itu 30 ribu Tapi dapat mentoring selama 4 kali tiap minggu gitu Jadi 4 kali dalam seminggu itu tadi ada mentoringnya? Melalui webinar itu tadi? Atau tersendiri waktunya? Ketika webinar aja Jadi webinar itu 30 menit, materi 30 menit tanya jawab dan konsultasi waktu itu Iya sekarang juga Oke, thank you Mas Fajar Para Trivers yang ada di rumah pasti penasaran kan sama narasumber kami yang kedua Selamat siang Pak Zubairi Saya siapa lagi ini? Siang Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Setelah kemarin sempat positif juga ya Awal-awal Oh akhir Februari Akhir Februari Sekarang Alhamdulillah udah sehat Pak ya? Alhamdulillah bisa melewati itu Udah sarjana berarti ya Sarjana Corona Sarjana Covid Satu, jangan sampai sedua sih Jangan sampai Terus kalau kesibukannya Pak Zubairi Selama ini sedang melakukan aktivitas apa aja? Aktivitas sebenarnya lebih banyak di bidang hukum ya Selain sebagai advokat atau lawyer Saya juga Apa namanya Jadi dosen praktisi di salah satu kampus Tapi memang perkulihannya nyambung dengan apa yang saya kerjakan sehari-hari Jadi kalau dosen yang lain misalnya dia menjelaskan terkait hukum secara teori begitu ya gampangnya Saya secara praktisnya di lapangan seperti itu Itu kalau secara praktis berarti mata kuliah apa Pak masuknya? Masuknya ya hukum pidana secara praktek begitu ya Berarti beracaranya secara langsung Pak ya? Beracaranya secara langsung di pengadilan bagaimana Di kepolisian bagaimana Kemudian ya seperti pokoknya di lapangan Kadang kan apa yang kita pelajari di teori begitu Mas ya Kadang kan ada perbedaan nih ketika kita berpraktek di lapangan Berarti kali ini podcastnya sangat pas sekali ya Kita membahas mengenai happening dari sisi trader Kemudian kita ulas juga mengenai sisi hukumnya ini bagaimana sih Legalitasnya itu bagaimana Nah Trivers kalau gitu kita masuk Yang pertama mungkin para Trivers yang di rumah belum mengetahui ya Apa sih perbedaannya mengenai investasi, trading, terus binary option Kemudian juga yang sekarang digadang-gadangkan kan ada affiliate Nah itu sebenarnya maknanya apa aja Mas Fajar? Oke jadi disini kita pecah jadi 4 poin ya Investasi, trading, binary option, dan afiliator Nah sebenarnya masalah afiliator ini sudah dari lama Nah dari binary option ini Aku mulai cari tau kan Kenapa sih banyak orang yang mempromosikan Nah dari situ yang aku tau adalah waktu itu Ternyata yang mempromosikan ini dapat 50% dari setiap transaksi Nah waktu itu aku liatnya masih samar transaksi apa waktu itu Cuma ya sudah Berarti selama ini yang gue tau orang-orang promosi itu untuk menarik orang Dan promosi binary option ini sudah dari lama Dari yang awalnya Sebelum itu masih ada Awal-awal itu Gitu lah Itu awal pertama kali saya tau Kan itu kan sejenis Nah sekarang kita beda perbedaannya Kalau investasi sudah jelas ya Investasi adalah membeli barang Dengan beranggapan atau berspekulasi Di masa depan harganya akan naik Nah itu investasi dengan jangka panjang Berarti secara spekulasinya itu sudah jelas ya Ada perhitungan yang tepat Ya Kalau trading Trading ini Hampir sama kayak investasi Dia beranggapan akan naik Tapi biasanya dengan waktu dekat Nah Cuma disini trading juga ada dua makna Karena beberapa platform juga ada trading spot dan futurist Nah itu kalau spot itu sama kayak investasi Beli sekarang jual nanti Tapi kalau futurist itu Mendekati ke binary option cuma berbeda Oh Kalau yang spot itu tadi Perbedaannya Perbedaannya kita beli sekarang Jual nanti Kalau harga naik Kalau harga turun kita jual rugi Oh itu prediksinya bisa tau naik turunnya bagaimana? Nah Prediksi itu ada dua Pertama teknikal dan fundamental Kalau fundamental Kalau dari saham mungkin lihat laporan keuangan ya Kalau di kripto ini sedikit susah Karena di kripto itu banyak banget Kripto yang beda-beda Contoh ada kripto DeFi Kripto Metaverse Kripto NFT Dan macem-macem Contoh aja kripto DeFi Ini cara menganalisa fundamental itu beda dengan kripto Metaverse Kalau kripto DeFi biasanya menganalisinya Berapa sih flow atau aliran uang di DeFi tersebut Kalau gak tau DeFi itu bank versi kripto Jadi semakin banyak orang yang minjem di bank Semakin banyak yang deposito juga di bank Maka alirannya makin banyak kan Nah jadi kita baca dari situ Semakin banyak yang deposit dan semakin banyak yang pinjem Maka DeFi ini semakin bagus I see Kalau Metaverse biasanya kita lihat dari Siapa Kerjasamanya yang pertama Atau gimana sih proyeknya nanti Kan biasanya ada demonya Game-nya kan ada demo segala macam Itu bisa dilihat di situ Nah itu trading dari sesi fundamental Nah kalau teknikal ini kita memprediksi dari grafik Jadi kalau harga Setiap harga itu selalu memperlihatkan sebuah grafik ya Kalian kalau main trif pasti sudah tahu kan Handlestick ya Jadi teknikal itu lebih memprediksi secara Kemana ya Ada beberapa grafik itu kita sebut pattern Nah pattern ini kan ada banyak macam Nah dari pattern ini bisa ketahuan Lebih kenaik apa keturun Trading kan spot sama footer Footer sama sih sama spot Cuma patternnya dia berjangka Berjangka ini Maksudnya adalah ketika kita membeli 1 bitcoin Kita mempertaruhkan 10 bitcoin Jadi kalau 1 bitcoin ini Kalau turun 10% Itu kan menjadi 0,9 We sell di spot Tapi kalau kita mempertaruhkan 10 bitcoin Kalau 10% turun Yang hilang adalah 1 bitcoin Maka kalau di futurist Kalau 10% turun Sudah hilang semua 1 bitcoinnya Tapi kalau di 1 bitcoin ini naik 10% Maka dapat 1 bitcoin Jadi dapat 2 bitcoin Dari 1 bitcoin Yaitu futurist dan spot Kalau misal kelas balik lagi nih Mengenai jangka panjang Jangka panjangnya itu Apakah ada target tertentu Atau kan memang mengikuti fluktuasinya aja Nah kalau spot ya Kebetulan saya bukan pemain futurist Jadi saya lebih ke spot Jadi saya bisa menjelaskan dari segi spot Contoh misalkan tadi kita sudah menemukan pattern inverse head and shoulder Nah disitu ada teknikalnya Panjang kepalanya dari Kan head and shoulder ini bisa ditarik garis gini Panjang kepala ke bawah Itu bisa dipindah ke atas Untuk menentukan target Take profitnya Itu sudah rumus trader lah Semua trader juga melakukan itu Cukup sulit ya berarti Kalau gak langsung pakai laptop Ditunjukin gitu Susah memang Kalau Mas Wajar Mempelajari semua hal ini tuh Dalam waktu berapa lama? Untuk belajar Gak ngitung sih ya Kan saya otodidak Tapi saya berani trading Karena sebelumnya awal-awal main aman lah Saya itu pertama main ya Kayak orang-orang Main itu asal beli Kalian gerambar Kalian grafik ya Sama kayak kalian yang awal-awal Tapi kan dari situ kita belajar Dan ketika saya mau mengimplementasikan Teknikal analisis Itu lumayan akurat Itu setelah 2 tahun Saya udah Ibaratnya udah bisa pakai teknikal analisis lah Setelah 2 tahun Namanya itu tadi Itu setelah mempelajari itu Apakah sudah tepat? Apa memang masih Perlu nih Hal yang banyak dipelajarinya? Nah jadi Gini ya Trading itu tidak ada yang 100% benar Jadi selama 2 tahun itu yang gue maksud Sudah jago Jadi 1 tahun belakang itu juga belajar teknikal Tapi masih salah-salah Jadi 1 tahun pertama Nggak ngerti 1 tahun kedua Belajar 1 tahun berikutnya Itu sudah bisa Terus Kalau misalnya tadi kan Sudah mengenai investasi Trading Kalau Mengenai binary option sendiri itu Bagaimana mas? Nah tadi sudah Trading dan investasi Sekarang kita bahas Binary option Dan affiliator ya Jadi Binary option adalah platform Yang menyediakan Trading Kalau bahasa gambarnya Trading debak-debaan Kalau kita lihat spot tadi Kita beli Anggap aja Kita beli bitcoin Contoh 500 juta Kita mau produksi Naik 600 juta Itu kan butuh waktu kan Entah itu 1 bulan 2 bulan Bahkan 1 hari Bisa di bitcoin Naik ke 600 juta 10% itu bisa Nah Di binary option Permasalahannya adalah Ketika kita menebak Itu ada waktu Di sana Ada waktu Satu menit Satu menit Satu menit Satu menit Selesingkat itu Iya Kalau koreksi Bisa di komen Karena saya Beneran Gak tau Jadi saya baca Sepengetahuan saya aja Jadi kalau salah bisa dikoreksi Tapi setahu saya Itu satu menit Jadi Satu menit Ini pertanyaannya adalah Apakah kan Ini bisa dimanipulasi Apa enggak Dia bilang Contoh ya Di binary option Di binary option Ada candle bitcoin Per USD Kalau gak salah Nah Dia bilang Ini loh Grafiknya sama Ya memang sama Kalau kita lihat Candlestick satu harian Kalau Satu harian Gini lah Sama Tapi kalau kita zoom Kita buka Satu menit Itu pasti berbeda Berbeda Itu kalau misal Mengenai manipulasi Nah Itu memang Dibuat Atau Tidak bisa Benar-benar Diprediksi Secara tepat Dan Semua orang Tidak tahu gitu Mengenai fluktuasinya Itu sendiri Ya Saya sebagai trader aja Pakai candlestick Empat jam Empat jam Per empat jam Candlestick Itu baru bisa memprediksi Nah Apalagi satu menit Pasti udah ya Bisa lah ya Triverse di rumah Udah pasti Tidak tahu Gimana Akibatnya Terus Kalau untuk Mengenai pengguna Sendiri Tadi kan ada Binary option Kalau Afiliator ya Sebutannya Itu Untuk Bagaimana Penjelasannya Mas Mengenai Afiliatornya Itu sendiri Jadi sebelum ke Afiliator Tadi di binari option Ada yang kurang Jadi Sudah disuruh Dapat depan Satu menit Permasalahnya Ada di Ya kalian harusnya Yang main itu Sudah ngerti Di awal Kalau kalian profit Itu Yang didapat Bukan 100% Tapi 80% 20% Diambil Si admin Tapi kalau kalah Itu hilang 100% Jadi intinya Kalah menang Tetap Ruki Dari awal Sudah kelihatan Disitu kan Nah Terus kita Menyambung ke Afiliator Ini Kenapa Penjelasan Afiliator Yang Kita Ibaratnya Memang-memangkan Harta ya Karena Show off Karena faktanya ya Saya sebagai TikToker juga Faktanya Ketika saya Pamer saldo Itu Viewnya lebih banyak Oh ya Pasti Triforce Ataupun teman-teman Yang ada Di luar sana Itu pasti melihat Sesuatu Dari nominalnya Pasti tergiur Apalagi kalau misalnya Ada konten edukasi Terus ada Konten yang Show off Seperti itu Pasti orang itu Lebih Cara cepatnya Gimana sih Jadi ketika Saya bikin konten Ketika cuma Pamer-pamer saldo Itu lebih cepat Saya tuh heran Ini kalau Cuma Padahal video ini Gak ada isinya Oh ya Saya jujur aja Ada beberapa video Saya gak ada isinya Itu view-nya banyak Tapi ketika Saya kasih edukasi View-nya dikit Oke Jadi Gimana ya Orang Si afiliat ini Pamer harta itu Pasar kita Kayak gitu Indonesia Kayak gitu Permintaan Permintaan Konten Kayak gitu Jadi ya Cukup miris juga sih Sama Netizen-netizen Indo Kenapa yang Edukasi View-nya dikit Tapi geliran Yang gak ada isinya View-nya banyak Terus ketika View-nya banyak Dibilang Cuma Pamer Terus Cuma gak mau edukasi Padahal ketika Kesehatan edukasi Ya gak ditonton Gitu loh Nah Dari situlah Si afiliat ini Lebih Cari ke Cara instan Dimana Ketika Konsumen ini Lebih suka Konten pamer Mereka melakukan itu Akibatnya Salah satu Influencer ini Kan bisa mendapatkan Kalau Jadi ceritanya Saya dengar ya Bisa mendapatkan 800 ribu followers Di tiktok Dalam waktu Satu bulan Satu bulan 800 ribu Kalau dari Mas Pajar sendiri Pengalaman menjadi Selep tiktok Gimana Kalau saya kan Dikit ya 50 ribu Masih belum Yang 40 ribuan lah Itu ya Ketika Ada bagian yang Pamer Itu memang Lebih cepat Naik Ya tapi kan Kita sebagai warga Kan Gak ngasih gitu terus Kita harus kasih Positifnya juga Impact ke sosial Kita bilang gitu Nah dari situ Afiliator ini Mendapat banyak followers Nah Seperti yang saya bilang Binary Option Itu adalah Aplikasi yang Tadi Afiliator adalah Orang Yang mempromosikan Aplikasi Binary Option Gimana orang-orang ini Dari webnya Salah satu web Binary Option Itu mengatakan Untuk menjadi Binary Option Mendapatkan 70% 70% Ya 70% nya itu Dari loss nya Atau bagaimana Nah Jujur saya belum-belumnya Nyoba Jadi Kemungkinan Itu dari loss nya Kemungkinan Itu bisa Dibicarakan Di awal Itu memang berarti Sudah dibuat ya Seperti itu Atau Mengikuti Fluktuasinya Sehingga bisa Didapatkan 70% itu tadi Nah jadi Gini Binary Option Dia itu Selain Komisi besar Dia gak main-main Untuk Menghayir orang Untuk promosi Jadi saya Buka-bukaan Saya juga pernah Ditawari Dengan nominal Yang besar Tapi gak saya Read Sampai sekarang Kan di telegram Kalau ipen Itu bisa Ngintip Cuma gak full kan Begitu Kata-kata awalnya Promosi Binary Option Langsung Jadi memang Apa ya Promosi Endorse nya Sudah besar Budget nya Sudah besar Apalagi Sebagai Afiliator Sebagai orang Yang memarketing nya Nah Ada kemungkinan Beberapa orang Yang mantan Afiliator Itu mengatakan Sendiri Bahwa dia Dapat 70% Dari kekalahan Member Itu ada Afiliator yang Mengatakan itu Dan dia Mengungkapkan Dia sendiri Karena dia Sudah topat Kalian tau lah Siapa itu Karena waktu itu Juga sempat Buming Oke Nah Kita pakai Referensi Dari situ aja Mereka sudah ngaku Ada yang dapat 70% Ya Kalau Misalkan Nggak Apa ya Kita lihat Lihat kesat mata Aja lah Saya sendiri pun Ya Dibilang dapat Uang Ya lumayan Tapi saya Kalau beli barang Itu juga Pikir-pikir Ini Masih perhitungan juga ya Saya beli HP Ini kan Barusan Dulu pakai iPhone 7 Itu Ketika sesuatu Yang kita dapatkan Dari hasil kita sendiri Itu Untuk mengulangkannya Pasti lebih berat Nah Kalau ngomongin Masalah untung Dan rugi Atau loss Itu sendiri Selama Jejak Karirnya Di trading ini Mas ya Itu sudah Berapa kali loss Dan nominalnya Berapa kalau boleh tau Ini saya Iya Kalau trading Timulai dari 2017 Saya kuliah Per minggu itu Dikasih uang jajan Cuma 100 ribu Per minggu 100 ribu Dari situ Saya selalu menyisikan 50 ribu Khusus untuk trading Bukan Untuk beli bitcoin Investasi Jadi tujuan awal saya Dari investasi dulu Investasi awal mulainya Jadi dollar cash average Menggulung Sampai besar Jadi agak besar Sampai 2 juta 2 juta ini Saya stop deposit Atau stop beli bitcoin Disitu saya mainkan altcoin Sampai miliaran Sampai sekarang Sampai sekarang Iya Tapi untuk fokusnya sendiri Fokus saya main Fokus saya itu di bitcoin Cuma di crypto itu ada event-event Dimana main altcoin itu bisa naik Secara instan Instannya itu bagaimana? Contoh nih Ada coin ABC Ini coin market cap rendah banget Tiba-tiba Dia listing ke exchanger paling besar Di dunia Maka dalam seketika Dia bisa naik 100-200% Wow Nah saya main disitu Dan saya juga main di Kalian bisa cari Arbit Arbit trust adalah Trader yang Menyeimbangkan harga Contoh Di exchanger A Harga BNB Harga BNB 5 juta Contoh di exchanger B Harga BNB 5 juta 500 Nah saya menyeimbangkan harga itu Saya transfer Jadi saya lebih ke situnya Kalau trading itu lebih ke Untuk swing Swing itu jangka menengah Minggu sampai bulanan Oke Terus tadi Mas Fajar kan sudah Menyinggung ya Mengenai Menguntungkan Untung dan ruginya Nah Kalau dari ketiga itu tadi Instrumen yang paling Menguntungkan itu Siapa sih Mas? Antara pengguna Perusahaan Maupun pemerintah Kalau kita lihat Sisi yang paling menggunakan Jelas perusahaan kan Oke Kita contoh ambil Trif Saya beli Bitcoin di Trif Trif dapat komisi V transaksi Otomatis semakin banyak transaksi Trif semakin besar Jadi kalau Mau menjadi investor yang baik Sekalian bikin platform Platformnya juga Terus kalau dari urutan kedua? Nggak bisa dibedain sih Nggak bisa diurutin Antara pengguna Dan pemerintah ini Sesuatu yang berbeda menurut saya Tapi cuma Kalau dari ketiga itu Yang paling menggunakan Ya company jelas Berarti kalau Selaku pengguna Apalagi pengguna baru Itu memang resikonya Lebih besar? Kita lihat platformnya dulu Ini Tadi kan bahas Binary option Atau exchange ini Oke Kalau kita binary option? Nah Kalau kita bahas binary option Ini kan ada perbedaan Antara binary option Dan spot Kita anggap Terfinish spot lah ya Ini ada perbedaan disini Jadi Kita tidak bisa menyamakan Antara pengguna di binary option Dan spot di thrift Oke Kalau Contoh saya beli bitcoin Investasi di bitcoin aja Itu bisa pakai thrift kan Nah Itu nggak beresiko sama sekali Toh thriftnya juga ada di Babapti dan Kominfo kan Tidak ada di Babapti dan Kominfo Nah Ketika Pengguna ini Investasi ke Instrumen yang tidak diawasi oleh Badan-badan yang legal Yaitu Resiko Ditanggung penumpang Jadi Pertama kita harus tahu Platform ini Jujur atau nggak Kalau udah nggak jujur Nggak diawasi Yang ngapain kita investasi Kalau saya Memang investasi di platform-platformnya Nggak diawasi Babapti Tapi itu secara Teknis Dia jujur Gitu Oke Thank you nih Mas Fajar Mengenai perbedaan-perbedaan Mengenai investasi Trading dan binary option Nah Trifers Kita beralih ke Sisi hukumnya Bagaimana sih Legalitasnya Bagaimana Dari Ekonominya Ataupun politiknya Boleh Pak Zubairi Mungkin Apakah Binary ini Itu dikategorikan Sebagai Instrumen investasi Kalau dari Sisi hukum Internasionalnya Bagaimana Atau secara globalnya Pertama Tadi Apa namanya Memang Kelihatan ya Untuk Untuk Bermain Bermain lah Saya biasakan istilahnya Trading Kemudian Apa segala macam Jadi yang sebutkan Mas Fajar Memang Butuh pengetahuan Yang banyak ya Untuk Untuk bisa benar-benar Terjun ke sana Gitu Paling tidak Memang Harus Banyak konsultasi ya Sama orang yang dianggap Lebih tahu Tadi Mas Fajar Sudah menjelaskan Detail panjang Saya juga Kayaknya Masih Punya banyak Pertanyaan Pribadi Sebenarnya Ditanyakan Lebih lagi Kemudian Tadi Instrumen hukum Sebenarnya Kalau Saya baca Dari beberapa Literatur Begitu Yang terkait Dengan Primary Option Sejarah Nanti Mas Fajar Mau dikoreksi Kalau ada yang Keliru History Dari Binary Option Itu Sebenarnya Dimulai Di Amerika Itu Dari sejak 1974 Dia sudah Muncul Kemudian Dia lebih Semakin Diminati Sekitar Tahun 2008 Waktu itu Amerika Sedang mengalami Krisis Kemudian Binary Option Itu Dianggap Sebagai Opsi Begitu Dianggap Sebagai Opsi Yang Oh ini Kayaknya Investasi Yang Investasi Rendah Investasi Rendah Oh ini Kayaknya Bagus Dibuat Pilihan Sementara Karena Kita Sedang Mengalami Krisis Tapi Kemudian Tahun 2012 Kemudian 2014 Ada Banyak Muncul Kemudian Laporan Laporan Yang terkait Dengan Pengelapan Kemudian Penipuan Yang terkait Dengan Binary Option Itu Jadi Di Literatur Itu Sempat Dia Meskipun Tidak Menyebutkan Secara Jelas Apa Dasar Hukumnya Dia Sempat Dia Menjelaskan Bahwa Waktu Itu Di Amerika Sempat Legal Jadi Itu Sempat Dilegalkan Untuk Dilakukan Sebelum Tahun 2012 Itu Kemudian Ketika Banyak Laporan Peraturannya Kemudian Berubah Jadi Kalau Mau Dilihat Dari Sisi Ekonomi Kemudian Situasi Politik Juga Dari Histori Tadi Itu Memang Dia Berkaitan Dengan Faktor Pertama Faktor Ekonomi Kenapa Binary Itu Kemudian Muncul Faktor Ekonomi Kemudian Karena Itu Dilihat Dinamika Masyarakat Apa Namanya Tertarik Atusias Dengan Itu Kemudian Secara Politik Pemerintah Menampung Aspirasi Itu Kemudian Dibuatkan Apa Namanya Dasar Hukumnya Saya Tidak Mau Lebih Lanjut Membahas Terkait Dengan Bagaimana Politiknya Bagaimana Kemudian Ekonominya Karena Satu Itu Di luar Bidang Saya Meskipun Memang Antara Ketiga Itu Ada Ada Keterkaitan Satu Sama Lain Jadi Memang Faktor Ekonominya Dulu Kemudian Pemerintah Secara Politik Melihat Ini Penting Untuk Diakomodir Begitu Kemudian Muncul Aturan Hukumnya Nah Aturan Hukum Itu Kan Nanti Ya Meskipun Ini Secara Hukum Ada Dua Paradigma Begitu Ya Aturan Hukum Itu Kemudian Yang Melihat Kalau Selama Hukum Melihat Ini Penting Untuk Dilegalkan Oh Ya Dilegalkan Tapi Kemudian Ketika Melihat Ada Satu Permasalahan Prediksi Secara Hukum Kalau Boleh Saya Bilan Tidak Tepat Begitu Prediksinya Ini Menjata Salah Kemudian Ada Perubahan Jadi Kalau Mau Dibilang Apakah Dia Memenuhi Standar Untuk Disebut Sebagai Investasi Saya Tadi Setuju Sama Mas Fajar Yang Paling Menjadi Masalah Sebenarnya Dalam Binary Option Itu Karena Tebak Tebakan Karena Tebak Tebakan Investasi 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 Secara umum Mungkin Unsur Tebak 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 Mungkin Kalau Kita Bilang Kalau Tebak Tebakan Secara Langsung Kalau Tebak Tebakan Mungkin Juga Ada Misal Kita Investasi Tanah Kita Beli Tanah Di Daerah Sini Sidor Sermo Sekarang 2022 Permeternya Misal 10 juta Oh Ini 10 Tahun Kemudian Ini Bakal Bisa Jadi 20 juta Ini Kan Juga Tebak Tebakan Cuma Memang Dia Tidak Ada Waktunya Tidak Ada Waktunya Oke Itu Tidak Ada Waktu Kemudian Apa Namanya Ini Kan Buying Something Kita Beli Barang Barang Ada Tapi Kalau Binary Kan Enggak Yang Saya Tahu Ya Binary Itu Tadi Kan Nebak Dia Nggak Buying Something Dia Nebak Ini Dalam Beberapa Menit Kemudian Ini Bakal Naik Apa Turun Begitu Ya Mas Fajar Nah Yang Apa Namanya Dia Cuma Nebak Kalau Ternyata Meleset Tebakannya Ya Dia Uang Dia Loss Kalau Tebakan Dia Bener Dia Dapat 80% Tadi Nah Dua Unsur Itu Yang Yang Kemudian Dilihat Ada Ketidakadilan Ada Hal-Hal Yang Dianggap Merugikan Bagi Konsumen Sehingga Kalau Mau Dianggap Apa Namanya Ini Dapat Disebut Sebagai Investasi Atau Nggak Kalau Menurut Saya Secara Unsur Dia Tidak Memenuhi Secara Unsur Belum Memenuhi Secara Unsur Tidak Memenuhi Karena Yang Apa Namanya Yang Bermasalah Dari Binary Itu Ya Dua Dari Satu Apa Namanya Dia Tebak-tebakan Kemudian Dia Dibatasi Waktu Nah Kalau Kita Berkaca Di Global Secara Legalitasnya Apa Si Yang Bisa Diadaptasi Untuk Nasional Ini Apakah Perlindungan Konsumennya Pajak Penghasilannya Ataukah Instrumen Investasinya Itu Sediri Kalau Kalau Namanya Kalau Dari Perlindungan Konsumen Sebenarnya Memang Undang-Undang Perlindungan Konsumen Di Indonesia Itu Sudah Sudah Meratifikasi Dari PBB Guideline For Consumer Protection Kalau Enggak Salah Jadi PBB Dia Bikin Apa Namanya Bikin Aturan Dan Dia Harus Diratifikasi Atau Diberlakukan Di Negara-negara Antotanya Kalau Nggak Salah Waktu Itu Tahun 85 Tahun 99 Indonesia Meratifikasi Itu Jadi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Jadi Kalau Dari Sisi Perlindungan Konsumen Apa Namanya Secara Internasional Kita Sudah Meratifikasi Dan Sudah Berlaku Makanya Perlindungan Konsumen Itu Termasuk Salah Satu Hal Yang Memang Kalau Mau Dibilang Kasusnya Banyak Banyak Di Indonesia Kalau Dari Sisi Apa Tadi Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan Sama Instrumen Investasi Sama Instrumen Investasinya Kalau Di Indonesia Kan Apa Namanya Sebenarnya Kan Karena Undang-Undang Di Indonesia Itu Kalau Boleh Saya Bilang Memang Apa Ya Ada Banyak Keterlambatan Dalam Mengikuti Dinamika Yang Ada Di Masyarakat Jadi Kan Karena Jamannya Sekarang Digital Teknologi Berkembang Kesat Nah Hukum Kita Tidak Bisa Ngikuti Itu Dengan Cepat Apalagi Memang Kita Sistem Sistem Bernegaranya Kalau Bikin Aturan Dia Harus Lewat DPR Apa Segala Macem Prosesnya Panjang Bahkan Bertahun-tahun Sedangkan Sedangkan Perkembangan Kita Ketika Ada Muncul Ini Jalan Jalan Nah Kita Kalau Di Undang-Undang Perbajakan Dia Masih Ngaturnya Masih Umum Dia Tidak Ada Yang Kemudian Secara Spesifik Dia Mengatur Berkait Binary Option Kemudian Investasinya Kita Cuma Ada Investasi Penanaman Modal Ada Penanaman Modal Asing Juga Di Akomodir Disitu Cuma Tidak Secara Spesifik Jadi Satu-satunya Satu-satunya Instrumen Internasional Yang Yang Bisa Dikenakan Untuk Pelanggaran-pelanggaran Dalam Binary Option Itu Sementara Ini adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen Itu juga Kan yang Apa namanya Ramai Juga Dibahas Dalam Satu Case Yang Sedang Berjalan Sekarang Kalau Bicara Mengenai Perlindungan Konsumen Sendiri Di Indonesia Sudah Meratifikasi PBB Sehingga Ada Mengaturan Mengenai Perlindungan Konsumen Nah Untuk Yang Mara Sedang Terjadi Ini Seperti Korban-korban Apakah Sudah Cukup Terlindungi Oleh Peraturan Tersebut Kalau Dari Sisi Aturan Dia Sudah Kalau Menurut saya Sudah Sudah Mengakomodir Kebutuhan Hukumnya Dari Sisi Perlindungan Konsumen Bahkan Undang-Undang Pelindungan Konsumen Itu Apa Namanya Kalau Boleh Saya Bilang Dia Sangat Futuristik Bahkan Dia Sangat Melampaui Pada Jamannya Meskipun Dia Dibikin Tahun 99 Begitu Tapi Sampai Pada Tahun Ini pun Undang-Undang Itu Masih Sangat Bisa Digunakan Misal Pasal-pasal Yang Dikenakan Yang Yang Sering Dibahas Sekarang Ini Itu kan Informasi Yang Tidak Benar Kemudian Ada Pembohongan Nah Itu kan Sudah Sudah Memenuhi Unsur Itu Jadi Ketika Dalam Proses Proses Apa Namanya Proses Berjalannya Binary Option Itu Kalau Ternyata Antara Afiliator Atau Perusahaan Dengan Dengan Apa Istilahnya Mas Pajar Penggunanya Itu Trader Bukan Trader Apa Ya Bilangnya Apa Istilahnya Dia Atau Kita Seperti Konsumen Ada Informasi Yang Tidak Benar Ketika Disampaikan Ada Unsur Pembohongan Disitu Maka Dia Di Di Akomodir Oleh Undang-Undang Pelindungan Konsumen Harusnya Harusnya Informasi Yang Bohong Atau Segala Macam Itu Sudah Kalau Memakai Itu Tindak Pidana Umum Harusnya Karena Dia Umum Bohong Itu Umum Tidak Benar Itu Umum Tapi Undang-Undang Pelindungan Konsumen Dia Mengatur Jadi Saya Pikir Itu Sudah Mencukupi Dan Sanksinya Juga Juga Tidak Main-main Sanksi Pidananya Ada Sanksi Pidananya Kemudian Ada Sanksi Dendanya Nah Kalau Kita Balik Lagi Ke Pajak Penghasilan Apakah Bisa Dikatakan Sebagai Kekosongan Hukum Dari Dari Proses Binary Optionnya Itu Kan Memang Hukum Kita Belum Akomodir Gitu Kan Kalau Kita Mau Bahas Hukum Sebenarnya Kalau Kita Mau Apa Namanya Bertransaksi Begitu Ya Kita Kan Menganut Satu Asas Itu Apa Namanya Asas Kebebasan Berkontrak Jadi Bebas Kita Mau Jual Kita Mau Bertransaksi Apapun Saya Sama Mas Fajar Mau Jual Beli Apapun Mau Bertransaksi Apapun Indonesia Membolehkan Itu As Dengan Catatan Dengan Not Asal Tidak Ada Hukum Yang Melarang Oh Iya Itu Kan Jadi Bebas Kita Mau Bertransaksi Apapun Nah Selama Memang Transaksi Itu Belum Belum Dilarang Begitu Iya Boleh 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 Saja Untuk Dilakukan Tapi Karena Apa Namanya Kemudian Karena Emang Hukum Kita Belum Akomudir Itu Maka Secara Perpajakan Pun Nah Pajak Mau Bilang Apa Oh Ini Ini Apa Namanya Penghasilan Dari Dari Binary Itu Ini Bisa Dikanakan Pajak Binary Binary Dasar Hukum Belum Ada Nah Gimana Pajak Mau Narik Kan Itu Juga Masalah Dalam Hukum Kita Nah Tapi Kalau Misalnya Ada Yang Kasus Sedang Marak Ini Atau Afiliator Afiliator Kan Banyak Mas Yang Show Off Mengenai Nilai Nominalnya Rekening Dan Apapun Yang Dimiliki Nah Itu Kan Bisa Menjadi Daya Tarik Tersendiri Untuk Dirjen Pajak Apakah Prosesnya Itu Bisa Langsung Dikenai Secara Individual Atau Tetap Melalui Proses Yang Dilihat Dulu Bagaimana Ini Penghasilannya Kepemilikannya Dan Sebagainya Makanya Dia Apa Namanya Perpajakannya Itu Jadinya Juga Umum Tidak Secara Khusus Kemudian Yang Berkaitan Dengan Binary Option Binary Option Itu Tadi Kan Punya 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 Ketentuannya Juga Artinya Kalau Si Konsumen Nya Tadi Lost Apa Namanya Dia Kehilangan 100 Kemudian Kalau Dia Untung Dia Dapat 80 Nah Itu Kan Afiliator Itu Nanti Dibagi Dua Sama Perusahaan Misalnya Di Pembagiannya Kan Misalnya Berapa Persen Itu Kan Ada Dinamikanya Ada Ketentuannya Nah Pajak Itu Kan Juga Harus Ngitung Disitu Harusnya Kalau Emang Ada Ketentuannya Lebih Khusus Harusnya Ada Hitungan Itu Tapi Kan Karena Nggak Ada Maka Dia Kenanya Kenanya Ya Umum Saja Dia Punya Misalkan Asetnya Dibelikan Rumah Misalnya Rumahnya Kena Kena Barang Barang Dia Kena Kalau Mau Dia Beritarik Pajak Penghasilan Dari Sisi Penghasilan Saja Tapi Dari Terkait Khusus Itu Belum Ada Oke Kalau Kita Masuk Mengenai Kasus Yang Sedang Terjadi Itu Mulanya Bagaimana Berita-berita Itu Sampai Dengan Sekarang Hingga Matang Sampai Banyak Sekali Di Perbincangkan Kalau Dari Mas Fajar Jadi Kasus Ini Sebenarnya Sesuatu Yang Sudah Dipendam Orang Saya Sendiri Juga Emosi Sama Cuma Ya Mau Ngan Jawab Bingung Jadi Begitu Ada Satu Influencer Yang Menyulut Api Itu Langsung Suma Nambah Nambah Pertama Dimula Beberapa Influencer Saya Lupa Namanya Dari Situ Mereka Malah Mengungkapan Kebusu Binary Option Ini Dan Akhirnya Dan Ternyata Saya Baru Tahu Kalau Banyak Konsumen Mereka Masih Banyak 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 Ternyata Nah Dari Situ Salah Satu Influencer Ngomong Tentang Kebusukan Binary Option Mulailah Orang Orang Untuk Melaporkan Nah Setelah Setelah Selama Selama Proses Pelaporan Ini Muncullah Beberapa Meme Yang Semakin Memperkuat Beritanya Ada Sepenggal Potongan Yang mengatakan Ini ada Dua faktor Bisnis Saya ingat Kata-katanya Dia bilang gini Ini ada Dua faktor Bisnis Satunya Apa Terus Dia bilang Yang kedua Kita ingin Tuan kalian Ada Dan dia Sendiri yang bilang Masih ada Masih ada Atau sudah di take down Potongan orang Oh potongan orang Ada kayak gitu Ada yang Meme Tentang Menyinggung Tuhan Yang minta Dimiskitikan Segala macem Jadi Jadi selama Proses hukum Si pelapor ini Kan Berdua waktu lama Disitu Orang-orang Yang sudah Memendam Binduor Ops ini Memanamasi Dengan Jumplikan-jumplikan Yang dibuat Oleh Afiliator Itu sendiri Semakin kuat Itu tadi Semakin matang Beritanya Jadi Unsur Membuat itu Viral adalah Memang Sudah dari lama Banyak orang Memendam Oke Nah Kalau dari Tersangka ya Sekarang statusnya Sudah menjadi tersangka Kalau tidak salah pak ya Nah itu Dikenai Tiga pasal UU ITE KUHP Sama TPPU Itu Kalau misal Kita lihat Unsur-unsurnya Itu memang Secara unsur Terpenuhi semuanya pak ya Atau bagaimana Saya mau nyambung Dari mas Fajal dikit Bentar ya Jadi memang Pelajarannya Memang itu Yang paling penting Satu Sebenarnya kan memang Orang yang bersuara Terkait Binary option Itu kan Binary option Saya melihat Saya melihat juga Sudah banyak Cuma memang Beberapa orang Entah itu terkoordinir Atau enggak Dia kayak Apa namanya Bilang Apa sih Nggak jelas kan Kayak gitu lah Jadi kayak ada Ini kontrawacananya Muncul Jadi ketika Ketika ada orang Mewacanakan Binary option Itu gini Yang kontrawacana Terhadap itu Muncul Jadi Sehingga kayak Imbang gitu kan Imbang 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 Jadi belakangan Ketika yang bersuara Terkait Binary option Itu Semakin kuat Orang-orang Yang Yang awal Dari awal Sudah bersuara Itu kan Akhirnya kayak bilang Pak aku Ngomong ini Udah dari dulu Pelajarannya Adalah Kita emang Ketika ada Satu masalah Masalah Yang berkaitan Dengan hukum Kita yang Memang Harusnya Aktif Aktif Kalau ini Emang kita Merasa Ini merugikan Konsumen Ya udah Langsung lapor Langsung lapor Jangan menunggu Negara Bertindak Saya gak mau bilang Negara lamban Enggak Maksud saya Biar penanganannya Cepat Jadi ketika kita Ngerasa ini Ada yang merugikan Kita langsung Lapor saja Biar diproses Secara hukum Ya kan kemarin kan Laporannya Ketika itu Dilaporkan Si Si pelaporannya itu Kan dilaporkan Balik dulu kan Pencemaran Nama baik Untungnya memang Setelah Ada pelaporan Pencemaran Nama baik Pelapor lain Mulai berani Dia ngelaporkan Semakin kuat Akhirnya kan Pelaporan Pencemaran Nama baik Itu Kalau gak salah Apa ditolak Apa ditanggungkan Sementara Karena korban Yang muncul Semakin banyak Jadi memang Kita memang harus Berani Menyuarakan Apa memang Menurut kita Apalagi memang Udah mengalami Sendiri Ya udah Laporan saja Kalau memang Aparat hukum Melihat itu Benar Dengan bukti-bukti Emang diajukan Benar Gak usah takut Buat dilaporkan Balik Buktinya udah ada Kalau emang itu bener Orang yang melaporkan Balik pun Oh ini ditanggungkan dulu Tindak pidana Yang memang bener Terjadi dulu Yang diselidiki Itu yang Hal yang memang Menurut kita perhatikan Kemudian terkait Dengan Pasal-pasal Yang dikenakan Satu Dia kan Kenanya Sebenarnya Kalau kita Mau bilang Pasal Perlindungan konsumen Sebenarnya Yang paling pertama Dia kena Karena di ITE Itu Pasal yang dikenakan Itu dua Saya gak ngomong Pasalnya Tapi Pasal yang berkaitan Dengan satu Terkait dengan judi online Kemudian Yang kedua Terkait Yang merugikan Konsumen Kalau menurut saya Yang pertama Muncul itu Merugikan konsumennya dulu Karena Ini kan dilakukan Secara online Secara digital Makanya kan ITE yang Yang digunakan Seandainya ini Gak pakai digital Maka Undang-undang 9 Perlindungan konsumen Itu yang Diberlakukan Karena ini Secara online Maka ITE yang dipakai Kalau menurut saya Yang pertama Dimunculkan Pertama yang paling Mendasari itu Adalah karena konsumen Dirugikan Karena konsumen Dirugikan itu Kemudian Setelah Di Di Investigasi Lebih lanjut Oh ini kok Mengarahnya ke judi Mungkin begitu Kalau Prediksi saya Oh karena Yang merugikan Ini bisa Timbul kerugian itu Karena ini Sistemnya mirip judi Makanya kemudian Pasal perjudian Online-nya pun Juga dimasukkan Nah Ketika ini Sudah dianggap Merugikan konsumen Kemudian ini Juga judi Maka hasil Apa namanya Hasil uangnya itu Kan dianggap Sebagai hasil Tindak pidana Nah Undang-undang Apa namanya Tindak pidana Pencucian uangnya Kemudian juga Masuk Jadi hasil dari Apa namanya Hasil dari Bindari optionnya itu Tadi Dianggap sebagai Hasil dari Tindak pidana Sehingga dia Negara bisa Menyita itu Nah kalau KUHP-nya itu Dia terkait Dengan judinya Sebenarnya kan Kalau Di undang-undang ITE itu Dia ngatur kan Perjudian online Itu kan dilarang Begitu kan Cuma kan Pengertian judinya Unsur-unsur judi Itu apa saja kan Tetap kembali ke KUHP kan 303 Nah Di KUHP-nya itu Ya pasalnya Pasal Pasal perjudian itu Nah perjudian Dalam Dalam hukum kita Itu kan Kurang lebih Dua yang harus Diperhatikan Satu Kalau dia Transaksinya adalah Untung-untungan Jadi kalau Yang kedua Hanya bisa Dilakukan oleh Orang yang Ahli Ini tidak Terpisah ya Mas ya Artinya Antara yang pertama Dengan yang kedua Tadi Saling berhubungan Enggak Enggak Terpisah Kalau sesuatu yang Hanya boleh Dilakukan oleh ahli Maka itu Masuk judi Enggak Jadi Satu Untung-untungan Dan yang kedua Hanya bisa Dilakukan oleh orang Yang Dianggap ahli Kalau ada Kayak gitu Hukum kita Bilang bahwa Itu masuk Perjudian Tiga Tiga pasal Itu tadi ya Pelindungan Konsumen Karena dia Dianggap Merupakan konsumen Ada judi online UUT-nya Oke Sama ITE Semua Yang terakhir Adalah TPPU Tindak Pidangan Penjucian Uang Kalau yang digadang-gadang Penipuannya itu Sendiri Bagaimana Pak Unsur-unsur Mengenai penipuannya Itu bagaimana Ada satu Ada satu pasal lagi Yang di KUHP Sorry Saya lupa 378 Ya Penipuan Jadi Selain pasal 303 Tadi Jika Ada kena Dia pasal 378 378 Penipuan Ini sebenarnya mirip Mirip Dengan Konsumen Jadi ada Informasi yang Tidak benar Sehingga kemudian Konsumennya Itu kan tertarik Jadi kan Mesti ada Proses mempengaruhi Ini Gak mungkin Orang jualan Gak pakai Mempengaruhi kan Mas Mesti ada Proses mempengaruhinya Dan ketika Mempengaruhi Biasanya Orang jualan Mesti menjanjikan Sesuatu Kayak gitu kan Gak mungkin Mas Fajar jualan Saya mau jual Telephone Udah Masa Masa ngomong gitu Aja Gak mungkin Mesti ngomong Ini Iphone 13 Ini Iphone terbaru Kamu kalau pakai Hp ini Kamu bisa begini 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 Gitu kan Ini kalaupun Mau dijual lagi Masih untung nih Kayaknya tahun depan Masih ruginya Masih dikit Mesti Mesti ada banyak Bunga-bunganya Kalau kita jualan Nah Penipuannya itu Disitu Jadi Penipuannya itu Dianggap Terpenuhi juga Karena disana Ada Apa namanya Banyak unsur penipuan Itu gampang Kalau kita Menjanjikan sesuatu Kemudian sesuatu Yang kita janjikan Itu gak ada Tidak terpenuhi Oke Itu udah Masuk penipuan Secara sederhana Mas Pajar Misalnya tadi Mau jual Hp ke saya Bilang Hp nya ada Di rumah Saya sudah Bayar Mas Pajar 3 juta Mau diantarkan Besok Besok Gak diantar Ternyata Hp yang Fisiknya gak ada Itu udah penipuan Itu bukan Inkar janji Itu penipuan Ya ada Strategi yang memang Harus ditempuh Begitu Termasuk Selain People power tadi Kita koordinir Orang-orangnya Siapa saja Kemudian Maju Lapor bareng-bareng Memanfaatkan Media masa Itu juga penting Oke Dari Perbicangan tadi Mungkin Sebelum kita Mengakhiri Lebih baik Kita ada Statement Closing ya Dari masing-masing Narasumber Boleh mungkin Dari Mas Pajar dulu Statement closingnya Sekaligus Solusi Untuk para Trifers yang ada Di rumah Maupun teman-teman Yang lainnya Jadi Opini saya Tentang kasus ini Setiap melakukan Apapun Baik itu Membeli Investasi Atau lainnya Jangan tergesa-gesa Pelajari Kalaupun tergesa-gesa Cobalah Dengan dana yang kecil Ya Jangan langsung besar Jadi Banyak orang yang Sudah tergesa-gesa Pakai uang panas lagi Jadi Kalau saya kan main Bitcoin Waktu itu Beli Bitcoin Tau Bitcoin Sebelum saya mengerti Apa itu Bitcoin Saya sudah beli Tapi kan saya beli Cuma Rp50.000 Uang dingin Bukan uang panas Kalau Rp50.000 Ya sudah Gitu kan Nah Tapi selama saya Kicil Rp50.000 Itu Saya belajar Tentang Bitcoin Nah Masalahnya adalah Orang-orang Belum mengerti sepenuhnya Tapi invest sepenuhnya Oke Berarti harus pelajari dulu Amati Baru kita take action Oke Kalau dari Pak Zubairi Gimana closing statementnya Serta solusi yang bisa diberikan Untuk TriForce Kalau dari sisi Hukum Satu yang perlu dilihat adalah Kalau misalnya ada satu Ini kan binary option Ini kan nama Nama Programnya gitu Kurang lebih Saya kurang tahu Tapi kan dia Mesti ada Mesti ada Satu perusahaannya Yang punya sistem Kayak gitu Mesti namanya ada Nah Satu yang perlu dilihat adalah Legalitasnya ini Berizin atau Nggak legal Kita nggak Nggak bakal salah kok Kalau kita mau Main misalnya Kemudian kita tanya dulu nih Ke orang yang Yang nawarin Ke kita Ini udah berizin Belum Nggak ada masalah Jadi legalitasnya itu tadi Yang perlu diperjelas Kemudian Apa namanya Pelajari semuanya Yang terkait dengan Dinamika dalam prosesnya itu Kira-kira Ini ada Merugikannya Nggak nanti Kira-kira Kalau ruginya itu Ruginya saya Kira-kira dari Kegiatan yang mana Kalau kira-kira itu Yang Hal-hal yang merugikan itu Ada Ada unsur Penipuannya Misalnya Ini kok kayaknya Mengarahkan Mengarahkan ke sana Atau ada unsur Judinya tadi itu Maka Kalau dari saya Sebaiknya Jangan Kalau Atau Kalau mau lebih Malu Lebih detail Misalnya Tidak masalah Sambil tanya-tanya dulu Ke orang yang memang Dianggap Lebih Tahu Misalnya Terkait dengan Itu Jadi Kalau saya selalu bikin Ibarat itu Selalu saya bikin Apa namanya Kalimatnya itu Daripada Kita kehilangan Uang kita Besar Jadi lebih baik Kita mengeluarkan Yang kecil Untuk tanya Sama orang Yang memang kita Anggap lebih tahu Dan Dengan begitu Uang yang besar Kita tidak bakal hilang Jadi Mending kehilangan Uang kecil Untuk berkonsultasi Daripada Hilang uang besar Karena tidak konsultasi Benar sekali Kalau kita Melangkah Dengan terburu-buru Tanpa adanya riset Itu pasti juga Menimbulkan kerugian Yang begitu besar Oke Untuk Triverse yang ada Di rumah Maupun teman-teman Boleh memberikan Saran untuk topik Di next episode Di kolom komentar Kalau gitu Dengan saya Alivia Nusavitri Serta Narasumber kami Sampai jumpa Di next episode Bye Kada Kada